Rambutnya gondrong, halus, tapi agak ikal sedikit di ujungnya, ada agak bengkok gitu ya. Lu udah siap potong apapun? Siap gak siap sih bang. Lah siap gak siap gimana sih? Kalau ngeliat potongan dari semua ini, apa yang lu pengen? Bobo cu sih bang. Bobo cu ya? Bobo cu. Oke, rasanya dalam hitungan ketiga puter lebih kencang ya, agak kencang ya pokoknya ya. Siap. Dan, satu, dua, tiga, silahkan. Oke, hello teman-teman. Balik lagi sama gue, Jule. Dan sekarang kita ada di konten cukur challenge lagi. Konten yang dimana gue akan menantang teman-teman gue yang cukur di salon, di hegemen salon. Untuk menyesuaikan sebuah tantangan. Jadi, nanti ada model disini yang bersedia untuk dipotong apapun. Terus, nanti dia akan memutar lucky spin yang ada di belakang gue ini nih. Disini sudah tersedia pilihan-pilihan model rambut. Masih temanya yang kemarin, karena disini juga banyak yang seru-seru nih. Apakah yang lain itu bisa kayak misalnya kan kemarin Naruto udah. Kan disini masih ada Kakashi, ada Killua. Masih ada Giant Doraemon, Saitama. Masih ada gitu-gitu ya. Apakah yang disini yang lainnya itu bisa dibuat reel-nya secara potongan rambut? Apa enggak? Nah, itu tantangannya. Langsung aja kita panggilin modelnya yang sudah bersedia dipotong apapun. Yuk, masuk. Ya, silahkan duduk. Mas model, dengan nama siapa? Rifki bang. Rifki? Iya. Rambutnya gondrong, halus. Tapi agak ikal sedikit di ujungnya, ada agak bengkok gitu ya. Cuman nih halus banget rambutnya. Kenapa pengen ikutan Cikur Chelsea nih? Motivasinya apa? Capek aja rambut gondrong. Capek aja? Iya. Iya, pengen potong maksudnya. Tapi kan disini kan lo harus milih nih, random. Lo udah siap potong apapun? Siap enggak siap sih bang. Lah, siap enggak siap gimana sih? Kan syaratnya itu harus mau dipotong model apapun, termasuk botak. Termasuk gitu. Karena ada di sini pilihannya botak. Berarti lo dengan mengajukan diri ikutan ini, berarti udah siap harusnya. Lihat aja nanti kita hokinya gimana. Nah, kita lihat hokinya muternya gimana ya. Tapi lo deg-degan juga gak sih? Deg-degan parah bang. Karena di sini ada botak. Gue kiranya ada botak bang. Ada, ada botak. Jadi, kesiarian apa? Gue kuliah sih bang. Masih kuliah? Semester? Masih semester 3. Semester 3 baru. Ini lagi-lagi demen-demennya gondong harusnya semester 3 tuh. Cuma lagi udah males ini. Udah males lah. Oke, teman-teman. Tiba saatnya kita berada di roda keberuntungan. Kalau ngeliat potongan dari semua ini, apa yang lo pengen? Bobocu sih bang. Bobocu ya? Bobocu. Kenapa Bobocu? Kayak lebih cocok ya mungkin. Lebih cocok ya? Iya. Apakah dia akan mendapatkan Bobocu style atau Saitama style? Ada mau ritual apa gitu sebelum putar? Semoga beruntung. Bismillah aja Bob. Bismillah aja. Oke. Masa aja. Dalam hitungan ketiga putar lebih kencang ya? Agak kencang ya pokoknya ya? Siap. Dan satu. Dua. Tiga. Silahkan. Kira-kira apa yang didapatkan oleh Mas Rifki? Naruto lagi masa? Oh enggak. Oh Sideswap ternyata teman-teman. Hampir saja Naruto. Tadi udah Naruto balik lagi. Mas Rifki mendapatkan Sideswap untuk Cukur Challenge kali ini. Seperti yang kita tahu Sideswap itu adalah potongan ke samping yang tidak ada belahannya harusnya ya. Jadi kalau di bahasa Indonesian itu geser ke samping aja gitu ya. Jadi potongannya tuh ke samping semua gitu loh. Tanpa belahan. Kalau Sideswap kan belahannya lebih nyata. Kalau Sideswap itu lebih natural berantakan. Dan kita disini langsung gue beri tantangan ke Arsat. Yuk masuk. Arsat disini adalah salah satu doang cukur yang ada di Haju Main Salon. Dia juga seorang seniman pelukis ya teman-teman. Enggak. Yang juga dia adalah terapis untuk treatment. Kalau kalian kesini pengen treatment dia langsung menangani. Yang rambut-rambut rusak langsung ke dia gitu. Kira-kira kesulitannya apa kalau lo liat dari rambutnya? Ini karena rambutnya lurus ya. Lurus. Jadi rambutnya halus. Lemes. Halus. Ya paling harus main produk sih Pak. Oh main produk untuk mendapatkan style yang maksimal gitu ya. Karena Sideswap harus agak ngembang atasnya gitu ya. Oke. Jadi gue serahkan ke lo. Kita liat nanti gimana hasilnya. Apakah Arsat berhasil menyelesaikan tantangan kali ini cukur challenge. Dari rambut gondrong. Tipe-nya halus. Lemes. Menjadi potongan Sideswap. Sesuai dengan Lucky Spin yang keluar tadi. Langsung aja kita kasih kesempatan untuk Arsat. Kalau dia berhasil. Dia akan mendapatkan sebuah mobil Avanza 2021. Oke teman-teman. Langsung kita serahkan kepada Arsat. Semoga berhasil. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke teman-teman. Ini kita udah selesai motong rambutnya. Sekarang kita mau highlight. Highlight untuk bagian atasnya aja ya. Dan kita tunggu bagaimana hasilnya. Oke. Terima kasih telah menonton. 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 Oke teman-teman. Jadi sudah selesai Sideswap. Udah dong. Udah. Udah dong. Parang lebih hasil kayak gini. Kok diwarnai sih? Kenapa diwarnai? Terima kasih telah menonton. Biar seksurnya lebih kelihatan aja. Biar terlihat teksturnya. Lu gimana? Udah liat hasilnya? Udah sih lah. Udah liat? Ya. Gimana hasilnya menurut lu? Keren sih dong. Keren? Ini kalau bayar sejuta setengah ini. Bener lah? Jadi teman-teman. Ini dia hasilnya Sideswap. Cukur challenge kali ini. Gimana menurut kalian? Berhasil atau tidak cukuran kali ini? Jadi yang tadinya gondrong, halus, lemes. Sekarang Sideswap. Bervolume dan bertekstur. Dan gue sih masih berharap. Akan ada yang lebih aneh lagi disini. Jadi gue nanti juga minta ke kalian untuk komen di bawah apa aja yang perlu ada disini. Kita bikin tema lagi nanti. Supaya lebih susah tantangannya. Dan buat kalian yang mau ikutan Cukur challenge. Langsung aja follow Instagram Hejumensalon. Karena akan di update disana. DM-nya pun kesana. Dan kalau kalian mau cukur disini juga sama Arsyad. Potongan ini nih. Persis sama gitu. Di warnanya juga, Mak. Bisa langsung aja follow Instagramnya Hejumensalon. Booking disana. Cari nama Arsyad. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir video. Terima kasih juga buat Mas Rifki ya. Yang bersedih ya menjadi modelnya. Diapain pun jadi. Dan hasilnya juga. Bagus ya? Bagus ya? Bagus. Kalau enggak, gue. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Jule. Gue Arsyad. Jangan lupa sisiran. Subscribe life years. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.